Apa yang terjadi jika orang hutan yang hidup di Indonesia ternyata memiliki nenek moyang berupa kera dengan ukuran tubuh yang sangat besar? Dia adalah Gigantopithecus, spesies kera terbesar yang pernah hidup di dunia. Dengan tinggi badannya mencapai 3 meter dan berat badan mencapai 540 kilogram. Temuan fosilnya menunjukkan bahwa ia mendiami beberapa kawasan di Asia seperti China, India, Vietnam, dan Indonesia yang saat ini menjadi tempat berkumpulnya 90% populasi orang hutan di dunia. Namun Gigantopithecus seringkali dikaitkan dengan hewan-hewan yang sempat hadir dalam film-film populer misalnya King Kong dan The Jungle Book. Bahkan makhluk mitologi seperti Yeti atau Bigfoot juga dianggap sebagai Gigantopithecus yang masih hidup. Dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang apa itu Gigantopithecus yang sebenarnya sehingga membedakannya dengan makhluk mitologi tersebut. Serta apa yang menyebabkan mereka punah dari Indonesia mengingat kerabatnya masih bertahan hingga sampai saat ini yaitu orang hutan. Berikut adalah pembahasan Gigantopithecus. Gigantopithecus adalah primata purba terbesar dalam hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu. Pada zaman place dosen di sebuah negara yang dijuluki dengan negeri tirai bambu yaitu China. Mereka memiliki nama ilmiah dengan sebutan Gigantopithecus blackie yang berarti giant ape atau keraraksasa. Sedangkan kata blackie merupakan nama penghormatan kepada palentolog yang berjasa dalam ilmu evolusi manusia di China. Yang meninggal setahun setelah fosil Gigantopithecus ditemukan yaitu Davidson blackie. Fosilnya sendiri berhasil ditemukan oleh seorang palentolog yang tak asing di telinga kita yang berasal dari Belanda bernama Von Koningswald. Merupa tulang rahang yang bergudu besar ketika ia berada di sebuah toko obat-obatan tradisional China pada tahun 1935. Ramuan obat tradisional pada waktu itu tidak hanya menggunakan bahan tradisional, melainkan juga menggunakan bahan yang dikenal dengan istilah Dragon's Teeth atau bisa juga disebut dengan Dragon's Bone. Namun, yang perlu ditatat bahwa penambahan tersebut bukanlah mengacu pada fosil dari naga, melainkan penyebutan untuk semua tulang-tulang hewan yang mengalami proses fosilisasi untuk kemudian dimasak dan dicambur dengan bahan-bahan herbal. Tapi, di sini Von Koningswald mendapati sesuatu yang aneh di dalam toko tersebut, dikarenakan adanya fosil gigi yang besar lainnya gigi manusia purba, yang kemudian ia namai dengan Gigantopithecus. Temuan palentolog asal Belanda tersebut kemudian menarik para palentolog lainnya yang berasal dari China, yaitu Pei Wenchung, dan rekan-rekannya yang kemudian berhasil menemukan fosil manibula dari Gigantopithecus di dua tempat yang berbeda, yaitu di Kuangsi, Hong Kong, dan Siwa Lake Hills, India, dari tahun 1996 hingga 1957. Dan di Indonesia sendiri, usil kera purba ini baru ditemukan pada tahun 2014, berkat penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta di Desa Samedo, Regal, Jawa Tengah. Temuan ini tidaknya memberitahu kita bahwa Gigantopithecus pernah menampakkan kakinya, tidak hanya di negeri China, India, dan Vietnam, melainkan juga di Indonesia. Dan uniknya, peta persebaran dari Gigantopithecus cukup mirip dengan persebaran orang hutan yang sama-sama dimulai dari China, yang kemudian menjebar ke selatan, yaitu ke Indonesia. Dari sini mungkin kita pertanya-tanya tentang bagaimana bentuk Gigantopithecus yang sebenarnya. Beberapa orang mungkin beranggapan bahwa hewan purba satu ini tidak lain adalah King Kong, yang kerap kali digambarkan sebagai gorila dengan ukuran tubuh yang sangat masif, seperti dalam film-film populer. Di lain sisi, ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah semacam Yeti atau Bigfoot, yang sempat terekam kamera di wilayah Amerika Utara. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa King Kong dan Yeti adalah makhluk yang benar-benar ada, melainkan mereka tercipta karena imajinasi manusia dan juga cerita rakyat menurut para antropologis. Tapi, muslikantopithecus yang hanya berubaharaan gigi, bukan anggota tubuh lainnya fosil dinosaurus memberi tantangan sendiri di kalangan peneliti. Di video sebelumnya, di mana kita bahas Megalodon, ilmuwan menggunakan teknik komparasi anatomi untuk dapat mengetahui bagaimana wujud dari hiu purbaraksasa tersebut. Walaupun, fosilnya hanya berubah gigi yang mirip dengan gigi hiu modern, yaitu The Great White Shark. Sedangkan, gigantopithecus yang kita bahas saat ini memiliki irang gigi yang mirip dengan orang hutan dibanding dengan primata lainnya seperti gorilla dan si panse. Hanya saja, tubuhnya lebih raksasa seperti yang digambarkan di The Museum of Man di kota San Diego, Amerika Serikat. Sehingga, penggambaran gigantopithecus dalam film The Jungle Book dan diperankan oleh King Louis terlalu besar. Lantas, bagaimana kehidupan gigantopithecus di alam liar? Jika setelah diteliti, dia adalah orang hutan raksasa. Meskipun gigantopithecus memiliki perawakan leiknya orang hutan, habitat mereka ternyata tidak berbeda jauh dengan orang hutan yang masih ada saat ini. Di mana, mereka suka sekali mendamai daerah-daerah hutan subtropis dan tropis, yang memiliki karakteristik lembab dan memiliki kanopi pohon yang rapat. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana gigantopithecus bergerak dengan tubuhnya yang sangat besar. Mengingat, orang hutan adalah primata arboreal yang menghabiskan waktunya bergerak dengan cara berkelantung ke sana kemari di atas pepohonan. Para peneliti sepakat, jika gigantopithecus adalah primata yang seporunya hidup di daratan dengan cara kuadrupedal atau bergerak menggunakan empat kaki. Walaupun, ada juga peneliti seperti Grover Kranz yang berasumsi jika kera raksasa tersebut bergerak dengan bipedal. Hal ini didasarkan pada keinginan Grover Kranz untuk menghubungkan gigantopithecus dengan cerita Bigfoot dari Amerika Utara yang bergerak dengan dua kaki dan dapat berdiri tegak. Lalu, apa yang dimakan oleh gigantopithecus ketika di dalam hutan? Di dalam sebuah jurnal yang berjudul Gigantopithecus yang ditulis oleh Simmons dan Peter pada tahun 1970. Analis awal menunjukkan jika gigantopithecus adalah sekor primata karnivora. Berdasarkan temuan fosil yang ternyata hidup bertampingan dengan hewan purba lainnya, seperti mastodon, stegodon, galikoder, dan hewan nebifora atau mamalia lainnya. Dan tentu, orang utarnya masih hidup saat ini juga hidup bertampingan dengan kera raksasa tersebut berdasarkan temuan fosilnya yang ditemukan di sebuah gua yang ada di China, yaitu Kuangsi Caves. Para para yang tolak pada waktu itu beranggapan jika gigantopithecus membawa mangsanya yang berupa hewan mamalia ke dalam gua tersebut untuk kemudian ia makan. Namun, plot twistnya adalah bahwa mereka sebenarnya bukanlah predator, melainkan mangsa dari predator lainnya yang hidup bersama dengan gigantopithecus, seperti Pantera Tigris atau Harimau Modern. Hal ini dikarenakan gigi gigantopithecus memberikan clue tentang apa yang sebenarnya mereka konsumsi. Peranggapan gigantopithecus yang sangat dalam dan kuat, sangat cocok untuk mempunyai tanaman serat yang keras, seperti bambu. Mereka juga mengonsumsi buah-buahan seperti buah arah jika tidak ditemukan bambu di sekitarnya, seperti apa yang dimakan oleh orang hutan saat ini. Sayangnya, hidup gigantopithecus yang bergetung pada hasil alam hutan rupanya tidak menjamin populasi mereka untuk terus bertahan, sehingga membuat mereka harus mengalami proses kepunahan. Gigantopithecus adalah satu-satunya spesikera besar yang mengalami kepungnaan dari zaman Pleistocene di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Namun, yang pasti adalah kepungnaan mereka seringkali dikaitkan dengan perubahan iklim dari zaman Pleistocene ke Holocene, di mana bumi yang awalnya bersuhu dingin mendadak menjadi kering. Hal ini mengibatkan sumber makanan yang terdapat dalam hutan menjadi langkah sehingga membuatnya harus mengalami kepungnaan, dikarenakan tidak cukupnya makanan yang tersedia untuk mengisi tubuhnya yang sangat besar. Tapi, yang perlu digarisbawai di sini adalah bahwa kepungnaan mereka pada dasarnya selalu dikaitkan dengan manusia purba yang mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Asia Tenggara. Dan manusia purba itu tidak lain adalah Homo erectus. Manusia purba ini dikatakan pernah hidup di Jawa Tengah, di mana fosil gigantopithecus ditemukan. Kehatiran Homo erectus awalnya memang tidak terlalu berdampak terhadap populasi gigantopithecus, karena menurut penelitian, mereka telah hidup bertampingan selama 500.000 tahun lamanya. Namun, makanan yang ada di alam tidak selalu tersedia, dan ada saatnya menjadi langkah. Dan peristiwa inilah yang cukup diakini dengan para peneliti sebagai akhir hidup dari gigantopithecus, karena kompetisi akan makanan dengan satwa lainnya termasuk manusia purba, sehingga meninggalkan mereka kelaparan dan tidak dapat menjaga menabolisme tubuhnya yang tinggi. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.